Oke guys, kembali lagi bersama saya disini Si Nabi Reflaser ya guys ya Hari ini saya akan memberikan tutorial lagi Bagaimana caranya agar video kita Yang kita upload di facebook itu Banyak yang nonton, banyak yang klik Ya Pastinya ngaruh kemana Ngaruh ke jam tayang Sama ngaruh ke viewers Penonton ya guys ya Itu yang kita lakukan disini adalah Mengupload thumbnail ya Thumbnail itu Sama halnya video youtube ya Kalau kita upload video itu kan Kita pasang thumbnail dulu tuh Biasanya kita udah ketemu videonya Ada gambarnya dulu tuh Sebelum diputar tuh Ada gambarnya terus ada tulisannya Apalah seperti itu Karena fungsinya thumbnail disini adalah Menarik orang untuk meniklis isi video kita tuh apa Misal thumbnailnya Apa ya Masak Masak sayur bening Ala Eropa Ala Jepang Seperti itu Ya kan Seperti itu Menggunakan bumbu ini kan Orang penasaran Yang suka gamer Masakan Pasti penasaran Ingin tahu bagaimana sih caranya Seperti itu Kalau di youtube kan Di facebook kita upload kan Hanya ada video Upload Di edit Dipotong Di upload kan Nggak ada thumbnail Langsung video doang Jadi orang nggak tahu Ini video apa Seperti itu Terus dikasih judul di atas pun Itu orang nggak tertarik Yang tertarik Itu thumbnail Jadi dimana di facebook itu Kita upload video Tidak ada Langsung bilang Tambahkan thumbnail Itu nggak ada Jadi disini saya akan berikan Caranya guys ya Ini perhatikan Oke guys Pertama-tama itu Teman-teman sudah punya thumbnail Thumbnail itu teman-teman Edit gambar di Apa Capcap Kain master Insude Atau apalah dimana Edit gambar itu Pasti teman-teman semua Pertama edit gambar kan Taruh ini Taruh ini Kasih tulisan apa Dan ingat Thumbnail itu Sesuai dengan isi Kontennya ya Walaupun Judul di thumbnail itu Nyalainnya Tapi mengarah ke kontennya Seperti itu Supaya menarik orang Untuk mengklik ya Karena orang Kalau ngeliat video kita itu Di youtube Ataupun di facebook Walaupun dia klik Karena dipindahkan Dia klik Ini isinya apa Dan seperti itu Dia klik Dia nonton 1 menit Pasti mungkin dia Kasih cepat-cepat nonton Sedikit-sedikit 2 menit dia nonton Itu sudah Meningkatkan Keputnya Retensi video kita guys Untuk direkomendasi ya Dari meta Seperti itu Kalau youtube Rekomendasi youtube Retensinya naik Jadi itu kuncinya Dan saya yakin Kalau teman-teman Coba itu Lihat hasilnya Pasti berbeda Apalagi kalau teman-teman Lagi ada grupnya banyak Terus upload di grup Jadi orang-orang di grup Itu penasaran Melihat ya Ini apa sih judulnya Apalagi kalau konten Teman-teman itu Menarik ya Pasti banyak sekali Yang akan ngesir lagi Karena thumbnail tadi Jadi dampak dari thumbnail itu adalah Daya tariknya orang Untuk mengklik Dan melihat video kita Seperti itu Oke guys Dan tidak usah berlama-lama lagi Di sini saya akan menjelaskan Pastikan sudah punya thumbnail ya Di edit tadi Di edit foto Di kasih telah Segala macam ya Saya suka teman-teman Mau bikin kayak mana Editannya Yang penting Keren Ya Seperti itu Kalau sudah Video Dan di sini Upload video dulu Videonya di upload dulu ya Videonya di upload dulu Ya Seperti itu Kalau sudah upload Kita mau upload thumbnail Kita masuk di Google Chrome Google Chrome Terus kita Di sini tambahkan di atas Terus kita klik Facebook Kita masuk Login Nah Kok endaftar lagi Gimana sih Kita pergi ke Facebook Facebook ini Yang kita login ya Ini kan punya saya Sudah pernah login ya Saya punya anggap lain Teman-teman login Di sebelah sini nih Ini di sini kan ada channel saya Ini channel utama saya Tapi Saya tidak main Saya tidak fokus Memang ada sporo profesional Saya aktifkan Tapi saya tidak fokus itu Saya fokusnya YouTube ya Seperti itu Kita klik aja di sini Teman-teman di sini Login Karena ini saya punya Sudah masuk Jadi tinggal di sini saja Terus saya masukkan Sandinya ya Ingat masuk dari Google Chrome ya Masuk di Google Chrome Jadi kalau sudah Sudah masuk seperti ini Teman-teman perhatikan di atas Ada titik tiga di atas Di atas sudut sini Kalian klik Terus Centang kotak yang berituliskan Situs desktop Ya Biar kita berarik Situs desktop ya Karena ini Cara ini Tidak bisa dilakukan Di aplikasi Facebook Langsung guys ya Facebook mobile ya Tidak bisa Jadi kita masuk Di Google Chrome Kita menggunakan Situs desktop Biar tampilannya seperti Di komputer itu ya Kalau sudah Teman-teman masuk di Profit Cari video kalian Yang kalian upload Klik aja profil kalian Di sini Gambar ada Apa yang anda pilihkan Untuk bikin kotak Status Di sebelah ada Gambar teman-teman Di situ Gambar profil ya Langsung saja Diklik di situ Terus Langsung saja Diklik di situ Tunggu loading Ini kan profilnya Ini kan profilnya teman-teman Ini Profilnya teman-teman Di sini Anggapnya ini video saya Ini saya sudah coba Thumbnail kemarin Ini saya mau ganti Thumbnailnya Saya mau ganti Anggapnya ini video saya Kemarin Oke Saya ganti Jadi ini Anggapnya ini video teman-teman Langsung saja Di samping profil Gambar profil kalian Dengan nama Facebook Kalian ada titik 3 Klik di situ Terus edit posting Edit posting Kalau sudah Di sini Di dalam video ini Edit posting Ada tanda pensil Opsi video Teman-teman Klik di situ Kalau sudah Berikan judul Judulnya apa Video ini Video titel Ini kan kemarin Pasar Mula Saya kasih judul Pasar Mula Nah Kemarin program dari Pemerintahan ya Saya ikut-ikut kemarin Di situ Kalau sudah Di sini ada pilihan Tambahkan keterangan Change thumbnail Kita pilih yang dibuat Change thumbnail Seperti itu Di sini ada Tiga pilihan Empat pilihan Pilihan yang diserankan Upload image Transform Dan test different Kita pilih yang Upload image Nah Di bawah ini ada Kotak bunga gambar Kita klik Nah Sudah ya Karena Saya sudah Membuat Apa ya Apa ya Thumbnail ya Apakah thumbnail saya itu Dimana ya thumbnail Yang saya sudah Sudah buat tadi Mana ya Kok gak ada Ini Sudah buat Alat thumbnail disini Ini kemarinnya Kalian cari Nah Ini thumbnailnya Seperti ini Jadi nanti video kita Tampil seperti ini Kita sudah pilih ya Terus kita simpan Nah Nah Ditunggu ya Ditunggu aja guys Nah Jadi nanti videonya Teman-teman itu Seperti ini ya Langsung aja Kalau sudah seperti ini Nggak usah dipapain ya Langsung aja Kita simpan Nah Nah Jadi di video nanti Usahakan nanti Kali teman-teman itu Bikin thumbnail itu Dari skala resolusi ya Jadi nanti Kalau bisa Judulnya itu Di tengah-tengah ya Karena ini hanya contoh Jadi video saya ini Tulisannya Harga yang disukai Emak-emak Harga serba murah Nah ini kan ada Apa disini Ada harga sembako Terus harga Orang kan pindah sarang Serba murah Apa saja sih Jadi 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 Inilah membuat orang Untuk meniklik video kita Dia lihat di berandanya Seperti ini Dia lihat di berandanya Yang langsung dia klik ini Oke guys Ini dia Digas lagi jualan Kita di pasar murah Guys lagi tengok-tengok Ini pas 50 ribu 50 ribu 500 gram Jadi 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 Seperti itu Ya Mudah-mudahan Ini bisa membantu Buat teman-teman semua Karena biasanya Konten yang saya lihat itu Di upload video Memang Videonya itu bagus Tapi orang tidak tahu Ini video apa Yang dia bahas Kan begitu Jadi kita buat video itu Harus ada tujuannya Ya Kita harus Oh video saya buat Ini apa sih Untuk apa sih Mengedukasi atau Menghibur Kan begitu ya Kalau cuma video biasa Apa itu Nyapu apa Kan Bikinilah Konten yang Sesuai dengan Teman-teman punya konten Misalnya Teman-teman kontennya Fokusnya di masak Ya Konten masak aja Semua ke bawah Misalnya konten tentang E Tutori 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 Conten tentang E Apa E Kecantikan Ya konten tentang Kecantikan Bikinilah Timenya seperti itu Jangan videonya Apa Terus Masak Apalagi Kesimakan apa Biasanya Dan hindari disini Konten yang Merekaman kecil Itu tidak boleh Merekaman kecil Tidak boleh Terus Buat konten Ada orang disitu Tidak pakai baju Itu tidak boleh Itu melanggar Hak Apa yang dia langgar Tentang ketelanjangan Anak kecil Ada disitu Apa Perlindungan Tidak boleh Apalagi kalau orang nangis Tidak boleh Ya Terus kedua adalah Konten ini hindari Yang ada Senjata tajam Kelihatan Parang Pisau Itu tidak boleh Oke Konten tentang Kekerasan Orang berkelay Apa itu Tidak boleh Konten tentang Orang ber Adu mulut Berkelay Apa ya Bertengkar Ada adu mulut Tidak boleh Ya memang Tapi tunggu Pengalamin Saya di teman-teman Saya itu Pada bertanya Kenapa Bisa Itu kan Nanti saat Mau ajukan Monetisasi Kan ditolak Karena Ditingjau Ditingjau dulu Konten Jadi teman-teman Yang biasa Mengalahkan Tanda silang itu Mendapat Keperingatan Bahwa Tidak memenuhi Standar komunitas Yaitu Videonya Diperhatikan Ada anak kecil Di situ Ada orang Yang pakai Baju Di situ Atau Ada Senjata tajam Kelihatan Pisau Parang Apa-apa Itu Diperhatikan Di situ Terus Kedua Adalah Video Yang ada Potong-potong Binatang Itu tidak Boleh Ada Daging Di situ Ada Dara-dara Itu tidak Boleh Terus Yang kedua Adalah Konten Ayam Berkelahi Atau Tidak Boleh Jadi Pahami Buat Konten Teman-teman Itu Sesuaikan Dengan Minatnya Kalian Kalian Tentang Bahas Pelajaran Semua Kebawah Bikin Thumbnail Menarik Untuk Orang Ngeklik Seperti Itu Makanya Teman-teman Kok tiba-tiba Dapat Peringatan Karena Apa Videonya Teman-teman Melanggar Panduan Komunitas Seperti Itu Biasa Juga Apa Dengan Pesan Saya Lagi Satu Hindari Jangan Pakai Lagu Yang Sudah Disiapkan Jangan Tidak Usah Dipakai Seperti Itu Kecuali Video Teman-teman Ada Kecil Disitu Ada Orang Pakai Baju Disitu Yang Mesti Keluarga Laki-laki Biasa 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 Ditutup Aja Pakai Sticker Atau Apalah Biar Tidak Kelihatan Seperti Itu Jadi Fokus Konten Konten Tentang Masak Masak Semua Kebawah Jangan Hari Ini Masak Besok Pergi Di Kebun Besok Pergi Di Ini Pergi Di Kios Belanja Ini Bikin Lai Minatnya Meta Mau Bingung Rekomendasi Penontonnya Dimana Ini Ambur Adul Jadi Kunci Konten Jangan Asal Buat Apalagi Kalau Sudah Monet Asal Buat Sesuai Dengan Minatnya Kalian Itu Apa Supaya Nanti Meta Itu Penonton Video Satu Ini Tentang Masak Banyak Yang Nonton Nanti Metanya Rekomendasikan Ke Yang Sering Nonton Tentang Masak Seperti Itu Ya Pokoknya Konten Teman Itu Joget Nyanya Itu Terus Kebawah Nanti Meta Akan Rekomendasikan Penonton Yang Sering Nonton Video Seperti Itu Ya Dipahami Oke Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Ditanya Di Kolom Komentar Jangan Lupa Like Comment Subscribe Jika Kalian Subscribe Silahkan Di Subscribe Oke Mungkin Begitu Sekian Dari Saya Sampai Ketemu Di Tutorial Berkuni Thank you